Kalau ada masalah dia, kalau dia di dalam kebenaran, nah itu mati juga awak mau. Apalagi ada orang mencuri. Saya bawa ke situ, dijual cipet. Dari mak awak, sepera, jualan seringgi. Udah berumah tangga lagi baru 24, baru jadi ngota dewa. Jadi dipanggil. Ya kenapa? Ada apa? Salah saya pak. Sebuah gitu-begitu. Pelakangannya agak bagus. Itu kan maksudnya karena sayang kita sama PTPN ini. Salam BHP, Opers. Se-optimis apa Anda? Se-optimis jika 1 banding seribu, kita adalah satunya. Se-optimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan se-optimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya, dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Salam BHP, Opers. Bersihkan hati dan pikiran. Optimis, optimis, optimis. Hari ini, Opers, kita jumpa lagi di Dr. CO Channel. Bersama orang tua, tokoh nasional, tokoh perkebunan, guru, dan segalanya lah yang baik buat tokoh yang hadir hari ini, Bapak Haji Sertaginting. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, ini suatu kebanggaan buat kita semua karena berkenan Bapak Haji Sertaginting turun gunung nih. Setelah ini banyak menghabiskan waktu di Jakarta, dan akhirnya ada waktu di Medan, menyempatkan diri untuk melepas kerinduan. Kalau kita bahasnya kita melepas kerinduan dengan PTPN3, yang merupakan tempat beliau besar dari memulai karir politik dan kerjanya di PTPN3, nanti kita akan saksikan keseruannya dengan perbincangan bersama dengan Haji Sertaginting. Pak, kita pernah buat buku ini, Pak. Buku ini kan judulnya Sang Centeng Kesenaian, Pak. Jadi, Opers, sekalian buku ini dulu kalau buatnya ini sangat susah. Karena Bapak ini adalah seorang konseptor dan bukan hanya seorang eksekutor. Kalau di dalam politik, dalam organisasi, dia juga paham dia. Ini nggak bagus, ini nggak bagus. Dia juga konseptor dan banyak memberikan masukan buat kita dan penulis ada Dini dan saya. Pak, kenapa dibilang centeng, Pak? Bahasa apa centeng? Sebenarnya centeng yang saya dimaksud sini ada dua. Saya memang kan tuang bekelahi. Jadi, kalau biasanya tuang bekelahi itu disebut juga centeng. Oh, gitu Pak ya. Nah, cuma kadang-kadang bilang orang centeng, loriman katanya itu. Karena makanannya lontong, dia bilang. Kita kan enggak, enggak. Centengnya centeng betul. Tapi, yang kedua, saya juga kan kerja di kebun. Betul, betul. Waktu saya sebenarnya di kebun kan bukan saya yang memohon. Oh, iya, iya. Kebun yang memohon sama saya supaya masuk. Dulu Bapak menjaga bioskop? Saya bekelahi terus di bioskop. Akhirnya saya, saya semacam ketua tukang catut. Tukang catut, ya. Tiket, Pak. Mulai-mulai saya dipukul orang, tuh. Tapi lama-lama, tiap hari saya mau bekelahi, saya minta orang untuk lama-lama. Sudah ikut saya catut, kebetulan ada tentara di situ yang mantan Tanah Karo pula. Sudah tahu dia saya apa. Sudah baik-baik ya saya katanya. Terus, ya berjalanlah, tukang catut biasa. Tahu-tahu, asal datang yang sama tukang catut, kan ada juga memeras. Orang itu tak berani. Jadi, saya lah yang menghadapi itu. Saya kalau menghadapi, langsung saya pukul saja. Nah, itulah menghadapi saya dua biaskop dulu sana, Lewon Batu. Biaskop Indonesia. Itu jauh-jauh sebelum Bapak jadi karyawan PTPN 3, pada saat tukang catut, akhirnya diajak ke kebun, gimana ceritanya, Pak? Ah, itu lah. Jadi, apa ini, ada dulu, Raja Ngaku Singa Rimbun. Dia di sana, ada yang merbesaratan, tapi dia, ketua soksi di Lewon Batu. Di Perkapan, itu dulu kan, waktu mulai gawat-gawat, mau sama PKI ini kan gitu. Soksi, menandingi soksi, sudah itu soksi di, di apa, di kota, waktu itu, ya belum, boleh dibilang, belum ada, tapi dia lah ketua. Entah macam mana, dia beli tiket. Mau nonton juga, Pak? Mau nonton. Mau nonton bioskopnya. Dia, malam minggu dan, gajan besar, kan datang dia. Termasuk kamar siregara, apa semua, serombongannya, datanglah. Tahu-tahu ribu dia situ. Saya maksudnya, mau ngasih uang rokok sama anak muda ini. Kalau memang mau beli ke roket, supir saya pun sersang, katanya gitu. Saya datang. Ada apa, Pak? Inilah, saya mau bantu orang itu bisa beli rokok, tapi kok dikasih sama saya tiket tempelan katanya. Kalau nampak nanti orangnya, kenal, kenal. Saya suruh, kumpul semua. Nah ini, saya bantu itu, tapi sampai gelap, kau, minta tolong, lari kau. Karena udah, udah berdarah-darah semua, kan? Nah, habis itu, udah, Pak. Pokoknya, Bapak mau duduk di mana, saya bisa atur. Yang lebih, biasanya tempat musbida, Bapak duduk. Saya bilang, enggak. Salam dulu, katanya salam. Saya bilang, ginting, singaribun. Kalau sempat nanti nonton, apalah, jam terakhir bisa. Oh, bisa kita atur. Eh, makan dulu, katanya. Itu lah, makan cerita-cerita, akhirnya nonton dia, terus, apa, apa kerja kamu, katanya. Ya, di sini lah, bias kok. Bawanya lah, ke merosalatan. Kamal Sreker tadi, asisten, KTU, Pak. Lah, jangan di asisten, oh, asisten, tapi rumahnya kan besar. Rumahnya tempat ini, askep di situ belum ada. ADM, terus, asisten, rumahnya besar, di situ lah, tidur. Sarapan pangi, walon orang tikut juga walon. Begitulah. Akhirnya, saat gajian kecil, gajian besar, bawanya. Baru ditunjukkannya, soal-orhanis, soal buku organisasi, gitu lah. Tapi, ini, Pak, gini, centeng, akhirnya, bapak, jadi centeng, nah di kebun, Tugas-tugas bapak. Tadi, saya disuruh, apa, suruh teken untuk kerus, oh, saya nggak mau, saya bilang. Nggak mau kerja, bapak dulu, karena saya hanya disuruh, pencuri-pencuri, amankan, bisa saya amankan, saya pukul ini, apa tuh, saya tunggu, terus, kok jaman sekarang, udah gawat tuh, bapak, asal jempor, bapak pukulia, ini masalahnya, kita cari, kan pasti ada penadah, saya bilang, ih kok putih sekali, apanya, akhirnya ini, getahnya kan gitu, kenapa rupanya, orangnya pun tinggi besar, nggak, pokoknya sekali lagi, saya datang ke sini, jangan sempat ini, nggak, kebun saya pun ada 10 hektare, lebih cantik dari kebun, ya terserah lah, sekali lagi, saya datang ke sini, sama itu juga, wah, tapi saya, kenapa rupanya, orang bant, pakai pukul kasi, layu terus, mau lagi kau, ampun pak, kau kalau mau, lapor polisi boleh, atau aku yang melapor, nggak usah pak, itu lah, beberapa, orang yang penadah, itu tadi, suruh saya teken, supaya jadi karyawan, saya nggak mau, jadinya, si haribun ini teken, yes, setinya macam mana, ada, macam mana bikin itu, jangan ke, ini sembelihnya, kalau nanti udah berapa, itu, itu ya dulu pak, seti, sempat juga belakangan, tuang seti pula, dari rumah, nah itulah, jadi, akhirnya, karena di kebun itu pun, kalau mula-mula diterima, kan dianggap centeng itu pula, karena, karena memang jagoannya, belum diterima, gitu lah, bukan karena, karena bapak, tapi memang ya hobi berklaim ya, dari dulu bapak hobi berklaim ya, nah kalau dalam buku ini, kita lihat, dari kecil bapak udah berklaim, hanya gara-gara kawan di ej, sebenarnya bukan diaj, sih pak, ada ceritanya tuh pak, kalau saya di ej, ya memang betul-betul diaj, tapi sebenarnya wajar diaj, tapi saya yang tak sabar kan, iya, pernah mau kuliguru pak, iya, itu buat DCMP, awak DCMP gimana pak, jadi kami kan, dua, cinta sembiring juga, yang sana, ini cinta terikan, dia disini, kami DCMP, jadi sini tempat, tinten gini, terus, udah apa ditanya, ini masih bahasa Inggris, coba kau apa katanya, coba bikin hidang gini, ik, ik, kalau gitu kan, tempat tinten, dia bikin, gak pas juga, marah dia, tunjangnya gitu kan, saya diam, nah sekali lagi, dicuaknya tak cocok juga, sekali lagi, ditunjang lah, iya, kok gitu, saya bilang, kenapa rupanya kan, saya diam aja, akan nanti kau gitu aja, karena si cinta ini, tak ada dagingnya, berkaca mata, gak wajar di, dimarah-marahi, cara tunjang-tunjang gitu, jadi gara-gara dia lah, tenang aja kau cinta, nanti kita bas-bas ini, kita bas-bas, tau-tau besoknya itulah, dia pegang, tak ada tas ya, buku, buku bahasa Inggris aja pun, tebal, risiul-risiul dia, dari Kutaburuh itu, kalau dari atas ke SMP itu, ke rumah sekolah itu, turun, kami itu mula dia, orang yang tak berani ikut pun sebenarnya, tak berani mukul, tapi takut pula sama saya, siapa yang hantar ikut? ikutlah, ada di sana pakai, bamban yang mana itu, serupa, bahasa karun ya kan, datang dia, saya balber lah, terus, siapkan tidak balber, aku balber kalau nanti, padahal, bekumis pun sudah ada yang di belakang ini, saya sendiri yang paling muda sih itu, akhirnya gara-gara itu Bapak, diusur sama orang tua lu, dia bilang, udah, kok usah lagi sini gitu ya Pak? ya, jadi itu lah, pulang pun juga, dia pun salah juga, biasanya kalau, makan ayam tuh, sama saya, kakinya sama hatinya, nah dia yang paling bagus, tapi, entah kenapa, makan, dia tak nampaknya, biar gini, sudah memang, apa pun, sudah mau kuliah orang pula tadi, akhirnya, karena, marah saya sebut, nama tau, sebut nama orang tua kalau sana, pantang kali, tangkapnya ini, buah, buah, kami, campakkan dua orang tua, rumah kita, pakai tangga, oh iya gitu ya, itu pun belum, berangkat sebenarnya sekali lagi, apa itu, karena di, dikasih tahu sama dia, kejadian itu, wah, tahu bagusnya, padahal bapak dulu, orang tua bapak, serta dulu kan guru, guru kepala, guru kepala, ini bikin malu aja, bukannya malah, ngajar, tapi malah, malam bukulih orang, saya ambil jasa, berangkat, berangkat, berangkatlah bapak ke Kabanjah, di situ bapak katanya, latihan ini pak ya, buat emas ya, iya ketung emas, jumpa di bengkel, saya larikan terus ke bengkel, ke bengkel ya, kalau di bengkel, bisa aku tinggal di sini, mengelam, oh bisa, jadi mobil apa itu, sirap segala macam lah, membersihkan apa, disuruh, datang dia, bangun namanya, Marga Sembiring, dia naik, air el, jadi, yang minta dicuci, bersihkan, wah senang dia, beberapa kali bersihkan, nanti, kau antar ke rumah ya, katanya, di kata jalan kota Cani, memang sama, tidak saya antar, seorang, macam mana kau, capek lah kau seorang, macam mana ma, macam mana, saya sorong, saya kan udah, udah pandai, kan udah bapak majari, oh udah, nanti hari minggu, kita lah ke ladang, mau, 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 dia jadinya, terus itu, ompa ceruk apa, tentang, tentang, apa senang juga, ya tau lah, anak-anak muda, buang gini, curuh tukang emas lagi kan, karena dia pun, di segane di situ, kelas 3 SMP, masuk aja, gitu, dan akhirnya, bapak bisa, buat emas, sampai sekarang, kalau usahnya, masih ada talam bayangan bapak, bayang dipakai, ini, cincin, cincin, ini, kalau gini, setengah hari, selesai lain, ini, ada juga bapak, kalian juga, katanya dulu, bapak, gak betul, oh, capek, itu, sampai setengah hari, pun hilang juga, saya kan, disana kan, udah, angkot busi, belajar tinju dulu, sambil tuang emas, belajar tinju, yang kawan-kawan, ikut latihan, tukang mitio, ya kan, yomi, nah, itulah, kami latihan, 6 bulan sudah angkat besi, besar juga, memang pukulannya itulah, nonton, cerita nonton tadi, begitu juga, kami, kan gak mau beli, sama tukang satu, beli, dicocoknya pakai jarum, tangan kawan itu, ya, kurang ngajar, orang baru, 6 bulan tak berhenti, angkat besi, di hari, apa, tiap hari, tiap hari, pukulan jatuh, datang yang lain, saya pukul jatuh, omay lah, lama-lama, politik biskopnya ini banyak, larilah kan, datang berita, yang saya pukul ini, kemanakan tentara, wah, kalau di kopalnya kita rusak ini, kata kamu bantu, karena pernah kami lihat, beklahit, kepolisian sama, tentara, di, di kopal tentara itu, keluar anak mata itu kan, itulah yang terbayang, lari kemenan, tapi udah sempat, tambahin SMP itu kan, lari kemenan, sudah sempat masuk, kelas 1 CMA, di situ, senarial dulu, di Medan, di sini, langsung lagi ke situ, apa, nyesuaikan diri sama, anak keveleri, mau pula dia terus, tahu nanti saya, suruh situ, kalau catur-catur ya, tapi rajinnya, kalau ke panggir, aku rumah datang, di rumah pun, bukan, bukan nyabung-nyabung, enggak, tapi makan-makan ubi, ngocok-ngocok lah kan, tau-tau ya, sudah kira-kira, ada 3 bulan lah, 3 bulan, berkelahi, orang tak penulis, orang karo kan, pas pula itu, kami 3 orang jalan, teriastan area itu, apa namanya, jalan apa namanya itu, dulu, apa nih, seterusnya, 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 jadi jalan, kami jumpa, dia dengar, kami berbahasa karo, wah, dia 5 orang kan, tenang aja kalian, ayo, saya udah belajar, dia mau, bang, bang, ditinggalkan orang, akhirnya, saya lah dipukul, dipijak gitu kan, waktu itu, agak gerimis, di stasiun, kinem itu, rupanya, saya begini, mau cari batu, rupanya dapat, obeng, wah, cocoknya ini, saya, saya akan berdiri, saya bantai sini, oh, darah kan, barumu darah, mulai pulang, akhirnya datang hujan lebat, malah, saya sempatkan terus, jatuh lagi, datang hujan lebat, datang tenaga baru, saya cari pula yang dulu, saya pukul, ada pun yang ping, saya berdarah-darah, saya pun, larilah, sampai ke siantar, akhirnya, jumpa reman-reman lah, di situ, ke siantar lah, Pak ya, ke siantar, jumpa lah, ada kebetulan, simbolon, dia tahu, trombonya si bolon sama ginting, saya lupa kan, kamu mau kemana ini, Pak Sabta, cari kerja lah, saya bilang, dia bilang, sini aja lah kerja, apa kan saya, nanti kita belajar copet, jadi, itulah, jadi, belajar copet, kadang-kadang, dibikinnya apa itu, kacang ini, tangan inilah, terakhir, terakhir yang, kami apa, udah bermacam-macam, udah dikerjakan, ada satu orang, baru jual, kerbuan, tak jual lembu, gitu lah, jadi, taruhnya, bungkus ini, dalam satu, udah, luah begitu lah, biasa di pekan-pekan itu, di damanik, pekan-damanik, dikelilingi apa itu kan, tukang jual obat, apa kata orang, koyok, koyok, tau-tau dia gitu, terus, yang bos kami bilang, katanya terus, bahas ini, ah, saya sayang kalau tarik, saya sayang kalau tarik, saya, ingin gak, ngasih sama dia, mukanya, miripul, muka orang itu, oh, miripul, muka orang itu, jadi, kenapa, gak kau ambil yang di dalam, mutanya, ya, sudah lah, nanti kan kasihan juga, dia jumpa sama istrinya, tak adalah, harga, yang dijualnya itu, saya bilang, marah dia, wah, marah pula saya sama dia, kau kenal, kau pikir, takut aku sama kau, saya bilang gitu, kapan aja kau, nah, ini, dia sama kau itu, saya bilang, dia pun tak melawan pula, tapi, didengar simbolon tadi, akhir kadang, itu disuruh ambil semua, padahal kiri kanan, sudah saya ambil, yang di dalam, pun disuruh, gak sampai hati saya, saya bilang, udahlah, jangan pula kau keklai sama dia nanti, minggu yang akan datang, Cina itu, kita pikir, kami coba yang Cina itu, terus, sore ini kamu pergi, gak usah lah, besok pagi, permos kan, besok pagi nih, permos lah ke apa, ke rentok rapat, sampai sana sore, lumayan terus itu, mau nonton, orang masuk, tak pakai tingkat orang, kan gak kenal, dilalangannya terus, saya pukul aja terus, berarti cerita Pak Sekret, dari tadi memang, kita dengarkan memang, satu ya Pak yang, gak ada takut Bapak ya, di Medan, mau di kampung, mau di siantar, itu namanya, serta ginting itu selalu, jangan ganggu, gitu ya, tapi kok masih punya hati Pak ya, Bapak itu masih punya hati gitu Pak ya, mau copet orang pun, ini teringat muka orang tua saya, jadi gak diambil, sebenarnya Pak, sehabis itu, kalau sempat, diganggu orang, bapak lagi perempuan kan, di beskop itu, itu pernah juga gitu, apalagi, di copetnya pula, wacab bantai itu, itu dah lah, memang kan karena terpaksa, boleh dibilang itu, karena terpaksa, kalau bukan karena terpaksa, dan memang gak ada dibekali biaya, dan orang tua lagi, semenjak Bapak kemana-mana itu, memang gak pernah di, biaya lagi, enggak, Bapak cari sendiri, oke Pak, Pak Serta, akhirnya Bapak, tumbuh berkembang, menjadi orang yang, disegani Pak, di mana-mana, siapa yang gak kenal Pak Serta, Pak Serta Ginting, itu wilayah Sumatera Utara, ini semua, semua bilang, Pak Serta, mohon maafnya nih, ini komando, tukang potong, gitu lagi-lagi, jadi siapa yang gak tau, Pak Serta, gitu kan, akhirnya Pak Serta, masuk ke PT Pen3, jadi, jadi apa Pak, jadi Humas, langsung Humas, sebenarnya, saya kan 23 periode, yang ada di sana, iya, kok bisa, gimana cerita itu Pak, bisa di anggota DPRD, tingkat 2, pada, karena sel ribut, siapa itu, ginting, kan gitu, sudah itu, saya sudah waktu itu, dibikin, karena ribut sekali, pada orang perkawinan, saya lihat, yang apa ini, yang nakal nih, saya kejar, saya pukul, saya bawa, akhirnya, asal ada, orang kawin, penitianya, awak sesi kemarin, kan gitu, akhirnya, asal ribut apa, ada ginting, kebetulan juga, situ, bel itu, di seksi 1, karena dengar-dengar, ginting, waktu itu, kepala staff, podim, kan semua jadi, ketua Golkar, masih kecil kali, ketua Golkar dia, itu mungkin, produsen sama kita itu, panggil dulu, katanya, oh, bapak dipanggil, padahal masih muda, bapak bersatu, masih, umur 25, belum, masih, masih 20, orang, udah berumah tanggal, lagi baru 24, baru jadi ngota Dewan, jadi, dipanggil, ya kenapa, ada apa, salah saya, begitu, begitu, belakangnya agak bagus, kalau dulu, ada apa, gitu, padahal dia tentara, dulu sisa itu, takut orang, dan kepala staff, kamu dimana tinggal, katanya, dia malah ada yang pelan, kan, ya saya anak alam perangku, dan anak, Mardini, ada mangkus itu, guru kepala, katanya, siapa namanya, itulah bapak saya, gambar itu, panggil bapak lah, sebenarnya, oh iya pak, jadi begininya ini, kepala staff itu, dia ketua, kalau mau jumpa, ayo, jumpalah, nilihat cerita-cerita, ini anak, perlu pakai, pikirannya, suruh lah kesan, buku, kalau kalau, kalau buku, Pak Hardiman pun ada kan, terus, itulah yang, pas, dari situ, komando siapa pula kan, jadi sudah dikomando, situ lah yang, apa, dia pun jadi staff, ketua-tua, nah, jadi setelah, berlalu semua, ya yang namanya, yang terakhir, itu yang diapa kan, itu yang paling ngeger, Sumatera Utara, waktu di, kisaran, karena kalau kami, Lebuan Batu, mati, baru kubur, orang itu, pukul-pukul, masih ada nafas, naikkan ke mobil, sudah semua, apa, dihanyurkan di sungai sahan, jadi, wakil ketua, dari kebun Perkapan juga, wakil ketua kemando si, para dede, sehingga dibun ini pun sana, wakil ketua juga, ya dia cerita, kalau anak buah sayang, nggak begitu para dede, ya macam mana, masih ada nafas, sudah menaikkan, ah yang betul pun katanya, ya betul, ya coba bawa sinilah, ya jangan cerita aja, aku juga nanti nanggung-nanggungnya, ya harus ada hadiahnya, kalau betul, oh bawa saya sini, berapapun kau bilang, oh bayar katanya, bawa lah ke sana, tapi itu memang karena, kecintaan Bapak sama Republik ini, Bapak nggak pingin ada, komunis yang masuk ke, ah karena begini, waktu mulai dari buku-buku, Pak Harjiman itu kan itu, terus cerita dia bahwa, apalagi waktu sudah mulai, BKI apa itu, diceritakan bahwa, Ahmad Yani, pembina Soksi, kan kita kan masih muda kan, ini dia apa, sudah itu tentera, kita memang, saya pesan dari kampung, udah tahu, kalau bukan kau punya, jangan ambil, terakhir dia bilang, jangan lawan tentera, karena sebenarnya, Bapak penduduk tenteranya itu, pangkat serezan, sudah itu, berarti jadi guru, veteranya keluar ada, pangkatnya itu, jadi ya, iyalah, gitulah, akhirnya, umur 24 tahun, sudah angkota Dewan, berarti 24 tahun, angkota Dewan, tiga periode Pak ya, tiga periode, tiga periode, di tingkat, tingkat dua, baru setelah itu Bapak, naik ke tingkat satu, tingkat satu, Sumatera Utara, tapi sini tidak penuh dua, 97 sampai 99, baru sedangkan reformasi, iya Pak, reformasi ya, tapi disana, lebih juga, apa, lebih juga 15 tahun, karena 77, betul, 71, 77 itu kan, jadi 16, 16 tahun ya, 16, di sini, 7, dianggap dua periode lah itu Pak, setelah itu Bapak ke DPR RI, DPR RI, tapi Pak, gini Pak, Pak serta ginting ini kan, selalu di mana-mana, dikenal sebagai, sama seperti Pak Soekarno nih, apa namanya, Bapak Jelma Syurulo, kata orang-orang gitu ya, kalau ada orang susah, pasti datang ke Bapak, maka di DPR RI itu, kalau kita tanya, nggak usah di DPR RI lah Pak, di DPRD tingkat satu, dari tukang parkir, tukang sapu, semuanya Bapak, kalau sudah jumpa Bapak, semua, oh, kenapa Pak, kayak gitu Pak, iya sekarang kan, ya kadang apa itu, bakal wartawan itu, lahir anaknya apa, kata istrinya mau keluar rumah, padahal lo makan anggota Dewan, punya kehormatan gitu, ngapain lo harus begitu Pak, tapi prinsip bagi saya pula, kalau hidup ini kan, nolong orang, apalagi pula, namanya anggota Dewan kan, ya tidak nolong orang, ya ada masyarakat, rakyat yang susah, kalau mampu dibantu, kalau ada masalah dia, kalau dia di dalam kebenaran, itu mati juga, mau tapi, ada juga melapor-melapor, rupanya jahat dia, bilangnya kurang hati, tapi Bapak saring-saring juga Pak, ya, waktu di DPRD Pak, paling banyak orang lapor ke Bapak, karena, Bapak orangnya paling gampang dijumpai, habis itu kalau respon sangat cepat, apalagi kalau menyangkut tentang orang-orang kecil, dan susah, pasti Bapak langsung, tindak lanjuti Pak ya, apa Pak yang memenang terbelakang itu Pak, karena mungkin masalah lalu Bapak yang, ya memang kita juga kan, saya kan dari kampung, betul, ya kalau bilang orang susah, tapi melihat orang susah dari dulu, saya kan anak-anak nggak susah, orang guru kepala itu, di kampung udah di, orang susah itu Pak, bukan, emak saya juga kan jual cimpa, lapik namanya, saya dulu itu lah, maka sedih saya, sedih suruh cimpa itu kan, belum singkut, belum apa namanya itu, don singkutnya, suruh dibeli, saya sering bilang tak mau, walaupun belakangan, dua orang aja saya, apalagi ada orang mencuri, saya bawa ke situ, dijual cimpa itu, dari ma'awak, sepera, jualan seringgit, tahu seringgit, itu dia nak buah saya, lebih tua pun dari saya, ikut-ikut, karena kalau mau makan cimpa, atau mau rokok, ya saya bisa saja, nah itulah, jadi kalau dibilang apa tadi, banyak saya melihat orang susah, ya kalau di Lebuan Batu juga kan, saya ketua apa juga, buruh angkut itu tak ada mimpin, saya diangkat orang itu, begitu-begitulah, jadi anaknya sekolah, jadi asal datang orang susah rasanya, nah itu makanya kalau si polisi itu, di buku ini kan dia bilang, asal datang orang itu ambil bantu, tengah malam pun, memang didengarnya, kadang-kadang yang ditengoknya juga, nggak capek banget, ini kurang, mau sekolah katanya, sampai dengan nomor Bapak yang segini Pak ya, sudah hampir 75 Pak ya, sudah 75 sekarang, 75 lewat ini Pak ya, Maret nanti, Maret semalam 75, Maret minggu depan apa, tahun depan 76 ya, nggak ada yang ini Pak ya, nggak ada yang berubah, yang rambut pun masih asli Pak ya Pak, Tahu aja sementara lagi tak asli, artinya, secara fisik nggak ada berubah, serta ginting dulu sampai sekarang masih itu, perubahannya itu aja, saya kadang-kadang, menyesal juga, kadang-kadang bicara macam dulu juga, sedangkan saya dulu, perasaan saya saya kan 3 O, iya kan, otot, omong, otak, ya sekarang kalau macam mana, nanti di seorang orang udah bisa jatuh, kita udah 75 kan, tapi kadang-kadang merasa gitu juga, memang, kalau saya di luar mungkul ya bahaya juga, cuma kalau saya, orang di luar kan susah itu kan, soal jarangnya sudah, saya pun udah berusaha, apa, mengurangi Pak ya, mengurangi bicara pun harus, tapi kadang-kadang, itu tadi, macam kemarin, ada pula ibu-ibu, dari tahun 2004, belum dibereskan SETM, macam marah, macam marah saya dalam hati, ya, ada pula macam itu, yang sudah di FKPPN, hamil itu sudah sakit, ya meninggal, belum juga di BERS, jadi macam mana, nah sebenarnya Bapak, sebenarnya, sekarang Bapak ketua dari forum, forum, keluarga besar penawirawan, apa-apa ya, penakarya, penakarya perkebunan Pak ya, sebenarnya kan karena kecintaan Bapak, sebenarnya akhirnya kritik itu, akhirnya Bapak sampaikan gitu Pak ya, kepada manajemen, sebenarnya kan dari mula, saya hanya berkisar SHT saja, sebenarnya, tapi karena tidak dibayar-bayar, saya pasang terobong saya, kenapa ini, padahal kan, kalaupun tidak lunasi, bayar terus, jadi, akhirnya orang politik kan gitu, wah, ini barangkali, tuang korupsi, semuanya banyak, itulah, jadi saya tengok kuala bekal lah, tengok, saya mangkir apa, semua mangkrak, sampai, sapi yang tak ada pun, saya lihat kan, mulailah, tapi sebenarnya maksud saya, ya kalau, kalau namanya, yang pertama, asal SHTB sudah, tapi kembali saya memberikan kritik, karena saya lihat, kebun ini sudah, diambang kehancuran menurut saya, diambang bangkrut, nanti kalau bangkrut ini dalam, datang, maaf, iya kan, kita selama ini ketua pekerja, bisa-bisa, yang pekerja kita, 100 ribu seluruh PTP, dia bilang, ah kita kan cukup 50 ribu, macam mana, dan dia mau, nggak mau tahu lagi soal pensiunan, mau apa, karena dia pegang semua, itu yang saya takutkan, terus, memang belakangan, ini kau jadi anak perusahaan, padahal menteri, waktu itu, seminggu dia dilantik, mau bubarkan semua anak perusahaan, sampai sekarang, merampingkan, satu pun tak ada di, bubarkannya kan, tapi saya selalu bilang, janganlah, hantam aja menteri, kawan-kawan, janganlah dulu, Kak, katanya, saya semuanya, sudah, nggak sabar lagi, tapi itulah, akhirnya, ini kalau, apa, saya agak keras, ngambil obat saya kesini, PT PT, dia bilang, Pak Ketua, kenapa begini, begini, dia bilang, jangan keras sekali, ini kan, PT PT kan tempat kita makan, katanya, saya keras bukan apa-apa, takut saya bubar PT PT ini, kau dapat gaji dari mana, saya bilang, yang saya kritik itu, kan maksudnya, karena sayang kita, sama PT PT ini, karena PT PT ini, karena PT PT harus tetap ada, supaya, kau dapat gaji, aku pun gaji, aku ada disini, apalagi yang masih aktif, kalau bubar ini aktif, sama yang, purnakanya, haus, itu yang mau saya jaga, saya bilang, oh gitu, katanya, tapi akhirnya, manajemen, akhirnya membuka pintu, untuk, berdiskusi, Pak ya, berdiskusi dengan, dengan Bapak, untuk menarik itu, itu pun, sudah sempat, jalan kaki, dari PT PT 9 sana, dari situlah dia bilang, melalui, melalui Pak Segar, Pak, tolonglah undang dia, katanya, amankan dulu, baru saya jumpa, katanya, dua kali lah, temui di jalan, dan sebenarnya begini Pak, dari dulu memang, Bapak seperti itu, ada kita punya rekaman video, yang Bapak kirim juga, kemarin itu, 20 tahun yang lalu, pun Bapak seperti itu, karena, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan, juga, Bapak yang dirikan, salah satu, salah satu, Bapak lah pendirinya, tapi ketua pertamanya, Pak Haji Serta Ginting, di PT PN3 juga, SP Bon juga, yang pertama, yang pertama sekali ketua, setelah gabung dari 345, itu Bapak sebagai ketuanya, artinya, artinya naluri Bapak terhadap, orang-orang kecil, naluri Bapak terhadap, karyawan ini juga, gak menutup bahwa, sebenarnya karena Bapak cinta, dengan PT PN3 ini, Bapak merasa bahwa, rumah Bapak PT PN3 ini, jangan ada yang hancurkan, gitu, kira-kira, takut saya kalau hancur, yang saya takut, kalau saya tak, gaji saya, 3 tahun kan pernah tak dibayar, saya tak tahu, tapi coba, 1 bulan saja, yang pensiunannya, apalagi yang, macam 100 hari, ayam saja, 100, dibeli jagung, sebulan, tak cukup itu, sampai itu ada, saya lihat ada 78 ribu, malah ada 50 orang, PT PN2, jadi, ya memang macam mana lah, tapi, apapun ceritanya, di luar SHT, kalau saya ada, kritik-kritik, karena takut saya, bangkrut ini PT PN7, sekarang macam PT PN2, dia bilang, ini begini, ya kan sebenarnya, dari dulu, saran saya, jangan ada yang dilepas, dia bilang, waktu saya wakil ketua, kan saya bilang, tapi gubernur utama, kita usahakan, bukan gubernur menentukan, HGW saya bilang, tapi dirutnya malahan, ya dijualnya pula, tanah itu, mulai-mulai, saya ikut Teken, lama-lama, sebagai SP pun, lama-lama, banyak pula nanti, duit kawannya pikirnya, jalan sendiri, datang, datang, porda, pangginti, ini macam mana ini, ya nggak tahu pak, kalau orang perlu, biar diperulangkan uang itu, dulu saya dapat duit, nggak, ini sekarang, bapak kok nggak neken, ya nggak tahu lho pak, tahan orang itu kan, padahal saya kan bilang, macam ini pun, saya sebenarnya, sedih saya rasa, jadi waktu kebaringan cerita, kalau bapak mau pulangkan itu apa, pak segar, berapa, kalau 10 ribu, saya bisa pulangkan, kalau saya juga, atau adik-adik saya, yang mau saya atur, powernya saya dari belakang, saya bilang, untuk penyelamatan nasihat, pak segar, kalau adik bilang mafia itu pak, saya sudah tahu, sekarang siapa-siapa orangnya, saya bilang, tapi yang perlu apa, apa segar, dari dalam, belum ada mafia, ya kalau yang menjual tanah, HGU, apa nggak mafia itu pak, HGU masih berlaku, sampai 2028, itu mafia pak, kalau bapak bela itu, bapak nanti panggil polisi, saya bilang, yang penting, bapak mengkritik memang, karena bapak kecintaan, bapak dengan PT PT, dan semua bapak buka, komunikasi pak ya, yang paling kesal bapak bilang ini ya, saya mau komunikasi aja pun, susah gitu pak ya, itu yang paling susah ya, sekarang kalau memang dia, karena saya kirimnya, ada diangkat, adik-adik awak pun diangkat, selamat, cuman si Tio dah yang, agak apa sih gitu, yang lain, nggak ada barang, si Gudiono, nggak ada barang macam si, dia pula lagi cerita pikirnya, saya mau jadi, jadi dewan lagi nih, padahal saya nggak, udah cukup, jadi, itu lah masalah, jadi kalau, kalau umpamanya, kalau saya nggak turun tangan, siapa, gitu, saya tunggu-tunggu. Dan itu akan terus bapak lakukan, sampai dengan sesanggup bapak, ya? Ya lah, saya sudah dalam hati, tapi orang tuh, baru saya bilang dalam hati, ditulis ini grup tuh, saya sudah, dalam hati saya ini, sisi hidup saya, apa, wakafkan lah sama, teman-teman, Purnah Karya gitu lah. Siap, siap, siap. Baik, Pak Serta, kita akan, saya akan sebutkan nama, nanti bapak ceritalah tentang dia, Rahmat Prawirah Kusuma, apa yang bapak ingat tentang beliau, kalau bapak lihat, dan bapak ingat. Saya sebenarnya kalau, Rahmat ini, orangnya pintar, ya? Tapi, kesetia kawanan kurang. Karena waktu pemilihan dia, sebenarnya kan, orang bawah yang jemput saya, saya sudah wakil ketua ini, dibawa ke sana. Kenapa? Karena calon-calon ini, tak ada yang istilah kita, tak ada yang gena-gena itu, Pak, adik panggil abang. Yang datang ini, dua campuran PT MP3, 4, dan 5. Ya, kalau kalian bilang begitu, ayo, tapi, kalau adanya calon-calon yang lain, ngapain, cari saya. Kebetulan yang ada dekat-dekat, kerantau perapat, kebun Merbosoratan, janji sama, Aik Nebari itu, ketua-ketua basisnya itu. Bang, kami kenal itu, yang kabak-kabak, mau di mana? Selama ini, tahulah, abang kalau staff, abangnya sudah staff pun, baik-baik, orang itu ada itu, katanya. Pak itu, jumpalah di sana, Rahman, mengharap kali saya jangan, ya saya kan udah disitu itulah, dia bilang, ya dia kapan? Karena udah mulai pencalonannya, kapan dari sini anggota katanya? rupanya ada maragapur, rupanya itu apa di, apa namanya, di tajung merawak apa itu? Apa kita, karet apa? IKN. Apa, gelang apa namanya? Fabrik karet. Udah disiapkannya, memang, tadi, aku kan gak mau, apa, tia-tia kain, gitu. Kalau, kalau-kalau bahaya, rupa itu. Ini, hanya saya ingat, di tanggal 19, katanya, bulan kamu, tanggal 19, Pak Ginting sudah anggota. Diam lah dia. Jadi, waktu itu, siapapun calon, harus ada 9 orang yang mencalonkan. Tidak pula, angkat-angkat tangan. Apa, punggung suara. Jadi, Bapak 200-an kan? Dia pas 9, yang lain 2, ada 3, gitu lah. Dua lah kami maju. Ya, dia yang 9 tadi pun, tinggal 5 juga kemarin lagi. Jadi, tapi saya gak ada. Apa perasaan saya, dia apa gak ada. Hanya tetap kawan, tetap ada orang. Jadi, sudah siap. Jadi, sudah terpilih, diumumkan. Si Kasih berkas sama saya. Mat, ini berkas. Kau, saya jen, saya ketua yang lain. Sesudah kawan-kawan, gitu. Ya, Bang, katanya memang. TMP, udah habis itu, sampai di sesudah. Oh, waktu itu kan ketua sini, kan itu yang terpilih. Sudah mulai, dia nilai, PT Pen, 1 sampai 14, udah terbentuk. Datang apanya, surat orang itu, supaya kita gabung, gitu. Waktu itu, diuduk, SPGUN, PT Pen 4, mementar diuduk 1, marga, si buah, dua ketua. Ayolah, kau aja nanti ketua, bapak lah, bilang gitu. Kau aja. Sampai di sana, dibikin orang tuh, kata-kata di situ, sama sekitar si, apa ini, namanya, bahari apa namanya, orang Padang. Jadi, dibikinnya di situ, calon ketua, waktu itu gabungan ini, gabungan, serikat pekerja PT Pen, 1 sampai 15. Jadi, calon-calon, yang, yang, apa, yang, syarat-syaratnya gitu, tidak, tidak sedang, menjabat, anggota Dewan, gitu. Jadi, kalau macam saya, gak bisa. Jadi, sudah kumpul begini semua, mau pelaksanaan itu. Saya baca, tadi udah baca ya, Pak, Rasidin Bahari, namanya itu ya. Iya. Oh, begitu sarannya kalian, iya. sebenarnya kalian salah. Kalau kalian tak suka sama saya, bilang saja. Jadi, saya gak usah calon. Tapi, calon begini, kalau, kan lebih bagus kita ini semua, anggota Dewan, bisa kita bela kebun kita. Saya bilang, ini kok jadinya begitu. Ini gak bagus. Jadi, ini ya, saya sabar-sabar, sebenarnya kalian ini, rahang kalian dulu harus digeser. Datang, dokter dia, kepala bagian umum, di PT P14, dokter. saya mau di puting, saya calon saya, serta gini. Dia juga gak enak, cara orang itu. Dia kan udah dengar juga, sikit-sikit, wakil ketua dewan pula. Nah, jadinya, syarat itu, saya tak setuju. Termasuk juga, tadi sekretaris ini, ikut bikin ketuanya tadi. Udah, ayo, pemilihan aja lah. Siapa aja bisa. Ya, dia bilang, saya calon saya, serta ginting. di puting aja lah kan. Jadi, 14. Bapak 9. Ada yang 1, ada yang 2, gitu aja lah. Karena ada juga. Terakhir, bapak angkat juga, di bawah ini ya. Pak, ramah TK ini, dari, seksiden juga. Seksiden juga ya. Tapi memang bapak sayang sekali sama dia. Nampak, dimana-mana bapak bawa, dimana-mana bapak. Maksudlah, kalau penampakan, dia adalah pengganti. Tapi memang kenyataannya begitu ya. Dia jadi pengganti bapak. Sekali, koperasi aja di sini, tak dipilih orang. Ya, 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 pak tolonglah sekretaris saya ini supaya naikkan kabak. Bang, orang kebun pun tak suka sama dia. Ya, kalau semua suka, pak ngapain buda saya. Yang urus-ngurus, saya tuh gitu. Pak Batara, itu bikin dimana yang cocok itu? Di koperasi tahap, itu. Kabak koperasi. Kaparma gue. Itulah di sini. Udah lah bang, bereslah itu katanya. Padahal dia bilang, orang kebun kan udah tau ya kan? Dia memang gak suka. Nah, dia, gak ada apa tanda terima kasih. Ucap, istilahnya tak merasa diurus. Kalau tidak diurus waktu itu, kapan dia mau jadi direksi? iya. Nah, itulah. Jadi, waktu mau jadi ketua dia, siapa, Sarudina dia udah keliling. Udah lagi ngasih apa, dia lah udah mau pilih orang. Iya. Saya bilang, jangan kalian begitu, kalian masih dengar saya. Jangan dulu. Saya mohon rahmat dulu, Pak Rudia. Iya, Bapak bilang, ketua bilang lah sama dia katanya. Suruh dia kemarin, datang Sarudina Ali. Ya, kalau masih segar-segar kita nanti, Pak. Sekali lagi, Bapak, untuk ini, saya sempat saya ditu janji, saya bilang, Pak Nenggara janji. Baik, Pak. Katanya Pak Sarudina Ali. Dan di dengar orang itu, akhirnya Pak Rahmat dengar. Semua di situ dengar. Nah, itulah. Tapi, saya PTP 4, PTP 9, PTP 8, sampai PTP 11, ngundang-ngundang lagi kan. Kalau ada cara. PTP 3, Pak. Belakangan kali, saya desak sih, apa namanya, merantah. Memang, memang tak dikasihnya. Jangan. Itulah waktu itu, sempat pula dia bilang, aku mau mundur, katanya saya. Jangan. Mundur-jangan, bilang-mundur aja. Tapi ya, kesian saya, nanti apa kan, kita setia sama ketua kita kan, saya bilang sama-sama. Iya, ketua katanya. Begitulah dia. Jadi, saya pun jadi heran. Semua, ya memang, ada beberapa hal juga lah. Orangnya, itu saya bilang, saya ikut kalian sama saya, saya tanggung jawab sama adik-adik. Adik-adik saya, saya istri kalian. Kalau mau, makannya sejampur, silahkan minta odi sama saya gitu. Tapi, orang dia memang, ada keleinan sedikit. Iya, tapi semuanya itu adalah, kader-kader Bapak ya. Pak Rahmat Pekan, ini juga adalah kader Bapak. Iya, yang keserahannya Bapak. Saya sampai sekarang, enggak ada sakit hati. dan memang, apa namanya, sangat sayang sama dia Pak ya, semuanya. Termasuk juga almarhum, mailan terbangun Pak ya. Iya, itu titipan Bapaknya lagi. Iya, titipan Bapaknya ya. Oke, yang kedua Pak, Dahlan Harhat. Yang Bapak paling berkesan dengan nama itu, apa Pak? Dahlan Harhat ini sebenarnya, biasanya-biasanya saja, cuma, apa? Istilahnya, enggak ada sombong-sombongnya. Jadi, katanya, semua direksi pernah di, bentak-bentak serta, cuma saya yang enggak disentakkan saja. Itu kayak para cerita jatuh. Itu memang ada, ada masalah juga satu. Satu dia baik, kedua kebetulan dia akan harap, oh gitu. Istri saya, almarhumah itu, dan memang, ya saya, saya, itulah tadi, maka dibilang, kenapa kok baik? Ya saya kan beradat juga. Oke, kalau baik, kita baik gitu. jadi kalau macam sekarang, kalau sembiring itu, ya walaupun, macam si sembiring kan anak buah, tapi lain, saya macam kepakan baru. Bang, aku enggak usah itu. Kenapa? Ya, kejauh, nanti habis dikemarah, gula tulang kuno, saya kasih terus. Sana ke saya kasih lagi. Tapi mungkin, kalau enggak sembiring, belum tentu juga. Jadi, memang, saya beradat juga lah gitu. Saya mengikuti adat. Kalau enggak, kita ikuti adat, mungkin sudah susah juga. Karena, kesombongan bisa dihilangkan, kalau kita beradat. Tapi Pak Dalam, karena, karena beradat Bapak tadi ya gitu. Tapi, kalau pun salah juga, Bapak ajar juga gitu Pak Yesus. Saya begini, dia diingatkan mau dia. Oh, itu poin Pak ya. Saya sering jumpa gitu, cerita-cerita. Saya kan, berusaha dari bawah memang, jangan korupsi. Karena pesan orang tua yang bukan, jangan ambil. Macam mana pun, perasaan Mbak Awad, dari kampung kan, jadi pegangan itu. Kalau enggak, empat tahun saya peneliti anggaran, dari komisi itu, 9 kami, saya ke Medan, jangan gitu. Ayo kita ambil. Ya bayangkanlah, kalau 90M sekali ambil, kutip lagi sih, tapi semua bisa saya ajak, tak ikut. Berarti jalannya jalan lurus banget ya Pak ya? Iya, jadi itulah. Makanya, waktu holding ini, saya tak setuju, karena sembarang tak setuju, itu lah, yang saya takut itu kan betul. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau misalnya komunikasi dibuka, semuanya diajak diskusikan, Bapak sebagai seorang tokoh, sesepuh lah Pak ya, atau senior yang pernah di PT Pen3, dimintai juga sarannya, dikasihkan kesempatan untuk, menyampaikan, oh ini loh yang terjadi dengan karyawan-karyawan. Sebenarnya kan, manajemen juga kan, pastinya harusnya bersyukur gitu Pak ya, ada orang yang memberi masyarakat. Karena dilakukan, masukannya datang dari orang, apa namanya, orang dalam juga. Kan enggak ada kepentingan Bapak yang lain, Pak Johar dulu kan gitu. Ya, marahnya, adiknya berkelahi, suruhnya saya nyelesaikan. Betul, betul, betul. Nah jadi, ya memang macam cerita kita tadi, cepat naik bukan apa-apa, kadang-kadang, waktu di sini pun, di Mambang Muda sana, yang curi lom, ditangkap, asisten namun, pasti lebih banyak ini, merugikan kan. Itu, dipindahkan aja. Nah jadi saya, ya langsung saya ke sana, jumpai ke Porsche-nya. Bang, lepaskan, dia hanya, mau bayar SPP anaknya. Kalau tak abang terima pun ini, tapi ini, abang terima pun ini, tapi menolong. Bikin, macam mana tanya-tanya jaminan yang keluar, biar saya bawa dia pulang. Nangis oleh orang, terus saya keluar. Itu, jadi kalau dulu staff, kalau, kalau bergandengan tangan dengan orang non-staff, semua benci itulah. supir-supir pun sama makan. Jadi, dulu kan, kalau membawa mobil ke lapangan, ke kebun, ya saya kan berhenti di kisaran, makan, sana supir, marah saya. Ya jadi, masa kau gak mau ngawainin saya? Ini nanti kena marah. Siapa marah? Kan aku yang bos meni sekarang. Nah, jadi saya abang, abang-abang kalau turun ke lapangan, tetap itu. Tidak ada persoalan, kalau muat satu meja, satu meja. Tapi orang itu sayang sama awak. Apalagi di sini dulu, kan ada di Kampung Lalang, perumahan. Itu kan non-staff, semua itu. Asal ada yang kawin. Ada yang meninggal, aku sudah saya yang datang. Macam raja. Orang suruh pidato. Jadi saya sepidato, atas nama direksi karyawan dan karyawan. Sampai sama Pak Johor, berapa lah sampai. Dipanggil, negara-negara itu dikasih uang 25 juta, kan? Kabarnya kamu kasih saja semua. Iya lah, berapa lah itu? Kam bapak kan sering juga, kan si Louis. Ibu lagi sama. Dia kasih itu. Ada yang meninggal, saya bilang atas nama. Iya, saya bilang, ada yang peter sama saya, tak tanya. Di, ganti uang abang-abang ini dulu, katanya masuk. Jadi, tanam sikit, pasti lo dapat lebih banyak lagi. Iya, memang begitu. Makanya istilahnya, salah anggota Dewan mulai ada yang bantu-bantu, begitu juga datangnya. Rezekinya lebih banyak lagi datang, Pak. Saya bantu-bantu, ada juga saya bantu. Yang terbantu tadi rupanya retusan juta, dapat dia, kasih yang pula lagi. Iya, iya, iya. Bantu orang ribuan hektar apanya, sawahnya, rupanya bikinnya pula waktu itu, 10 hektar, 5 hektar. Tapi legal, Pak, ya bukannya, korupsi-korupsi gitu, Pak. tapi kadang-kadang, datang dia waktu di Dewan, di Perus sana, di sini, dia mau tanamnya abang dah, katanya. Ada yang buang. Ya itu waktu, kita sudah bebas itu sama kita, kami bikin dari itu, abang punya 5 hektar. Jadi, kebayarnya 200 juta ya, masa ini bangat, tar 200 juta, apa itu sama ya? 300 juta ya, abang dah, ah, jadi lah. Padahal nggak ingat apa itu, Pak. Itu karena ikhlas aja, Pak. Jadi, kalau dibandingkan yang tadi, semua urus, ini kan datang, nggak ada durinya. Betul, betul, betul. Kalau ada durinya, ya nggak usah. Dan banyak dibantu, sebagian begitulah. Sebagian lupa juga, Pak. Iya, ada juga, termasuk lah, cip**. Dibantu lupa minang terima kasih. Baik, yang ketiga, Pak. Yang terakhir nih, namanya Ramon Jamura Ginting. Pak, cerita tentang apa? Tentang nama Ramon Jamura Ginting. Sebenarnya dulu, semua anak mau dibikin namanya di depan I. Iya, iya. Lahirlah si Iman. Iman. Bang Indra ya. Iman. Iman. waktu itu, sedang, sosialis, jadi Swadiri, Iman Swadiri Ginting. Yang nomor dua, Irma Julita Ginting. Idua. Indra, namanya datang waktu itu tulangnya, apa, abang emaknya kan, Rahm Ramli. Dibikinnya tambahlah, Indra Batara Ginting. Jadi, sebenarnya, yang nomor empat ini pun, sudah dibikin juga. Nah, lahir dia, tapi, meninggal emak. Nah, nenek biringnya meninggal, mukanya memang sama. Iya, iya. Nah, akhirnya, ya, semua, sudah, Sri Ayona lah. Sri Ayona. Nah, makanya, tidak lagi, kan. Dah, datang pula yang paling kecil, sudah 10, 10 pulang, sudah masuk, sudah masuk sebelah, sudah ganjilah ini kan, di rumah saja. Jadi, almarhum ibu pun, nontonlah kita. Nonton. Nonton, tahu-tahu, waktu itu, yang membawa film itu, Bruce Lee Filipina, namanya Ramon Jambora. Bilang orang, Bruce Lee Filipina. Memang, hebat juga lah. Pampung, pampung, sini pun naik, ikut juga. Aduh, ayo, pikir gitu. Pikir lah. Di sana ada, bidan miliar dari situ, kliniknya, kesitulah. Setengah jam di situ, lahir. Dia yang nanya, siapa tadi yang bawa film itu, katanya. Ya, itulah Bruce Lee Filipina, katanya. Iya, nama dia apa? Ramon Jambora. Itulah yang punya namanya. Itulah namanya si polisi. Ramon Jambora ya? Iya. Jadi, apa yang bisa Bapak, kalau mengenal Bang Ramon Jambora, atau Bang Mora ini, Pak? Bapak bisa ceritakan tentang apa? Ini kan anak, kalau saya bilang, memang semua anak Bapak. Tapi, ini anak Bapak dulu yang paling, gimana? Ya, sebenarnya, kalau saya dari mula, saya kan merasa karir kan, menanjak bagus. Tapi, mungkin, ya, keluarga kurang urus. Tapi, sebenarnya, karena waktu itu, memang semua, mau pegawai, apa, kesinipun. Tapi, itulah, ada ganjalan, dia pun kira-kira, apa, kalau masuk aja dia, sebenarnya, ada juga yang bantu kan, gitu ya. Ke bank pun, akhirnya, perasaan saya, kalau kemana kalian perlu, kalau ada, bilang sama Papa, harus sibuk terus, ngurus si orang, itulah bilang, si polisi ini, ngurus si orang saja, kata-kata. Akhirnya, ya, kalau mau masuk politik, tapi tidak, dengar bicara, saya bilang, tiga dua dulu, kan lo pasti, mau labuan batu, tanah karo, yang ini, dari serang, kalau tiga dua bisa, kalau tiga satu juga. Yang nomor dua itu, sudah masuk, tidak pula menjaga, pilihnya, kan? Harapan Papa ke Bank Mora, apa dua, sesuai dengan yang saya ceritakan ini, maka, kebankan nomor satu, ya, kepada anak yang bontok, lah, dia kan, waktu itu masuk polisi, dan waktu itu akabri, tapi itulah, penerima dan akabri yang terakhir, habis itu sudah, masing-masing, akpol, akadara, apapun, apapun, jadi dia, waktu apa, ya, mulai, apalah, saya terasa sama saya, dia lah, rupanya, yang saya bangga, karena pasulang tahun saya, waktu itu, entah yang ke, berapa ya, dia telepon, waktu itu pangkat, dia kan, apa, istilahnya mayor, para tentara, kompol, 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 orang-orang, sudah akabri, mulai disitulah, saya sadar ya, anak yang ini, namanya anak semua harus jurus, tapi yang nampaknya membanggakan, nah inilah, jadi waktu itu sudah ke Polres, sudah dibantunya, di sana banyak orang, sungut yang berkebun, malah dia pun dibantu orang juga kan, dan memang resmi-resmi itu, habis itu, pindah di Awadanset Berimut di Riau, tahu-tahu, agak, agak tersendat, nah udah mulai, was-was juga saya gitu, dalam keadaan was-was itu, datang, pindah di Aga Abes, belum di KIS pangkat, tapi memang, satu, biasanya satu juri, promosi pak ya, satu juri, tapi jabatannya itu sudah, sudah itu, jabatan kom, ya istilahnya, lebih-lebih kurang, anak yang besar, tapi, ya, yang kecil, membanggakan juga lah gitu, mudah-mudahan, walaupun doa bapak sama semua, buat anak-anak semua, ya sama, sama-sama sayang, apapun kata orang, macam yang mana pun nakal, anak awak juga kan, terakhir-terakhir, awak pun dulu nakal juga kan gitu, ini dulu yang nomor tiga, nomor satu, nomor tiga itu ya, kan, laga-laga kambing itu, dikawal tentera, mau marah pun tak bisa, tentera pula yang apa, balap-balap sudah apa ya, iya, jadi karena, karena ingat-ingat, bapak dulu gitu juga, yaudah, tapi doa yang terbaik lah, buat anak-anak semua, cucu berapa pak, pernah bapak itu pak, cucu berapa, dulu 14, meninggal 2, meninggal 2, jadi 12, jadi sekarang tinggal 12, 12 ya, dan itu pun dua bapak juga, buat anak dan cucu semua, seperti itu lah, jadi nanti hari ini pun, menganggir semua, ke Medan Club, ya semacam halat, bila ada keluarga lah, oh iya, baik Pak Serta, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Serta, panjang sekali, dan mudah-mudahan bermanfaat semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan memang itulah, aslinya Pak Serta Ginting, sangat kritis, tapi sebenarnya yang dilakukan, dan dikritiknya ini adalah, sesuatu yang, lahir dari dirinya, dan memang, karena kecintaannya sebenarnya, kata kuncinya adalah, dengarkan jeritan orang-orang kecil, dan berikan waktu, dan kesempatan untuk berkomunikasi, sehingga nanti apapun, yang kita diskusikan semuanya, yang terbaik, khususnya buat PTPN3, BUMN atau negara ini, dan juga terbaik buat seluruh rakyat Indonesia, tetap terus di Dr. Ceo Channel, Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, 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 terima kasih Pak, ya sampai selamat, Salam BHP Overs, seoptimis apa Anda? seoptimis jika 1 banding 1000, kita adalah satunya, seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya, dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya, dan kita masuk ke dalamnya, tetap optimis, 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 optimis,